Halo Tribunars, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Noris Tera. Kali ini kami akan menghadirkan kepada Anda berita terkini terkait pilot helikopter Israel sasar tentara IDF sendiri di Gaza. Seorang pilot angkatan udara Israel secara tidak sengaja melepaskan tembakan dari helikopter Apache. Tembakan itu hampir mengenai tentara Zionis yang sedang berperang di jalur Gaza. The Jerusalem Post melaporkan kejadian tersebut pada Senin kemarin. Insiden bermula saat pilot Israel sedang menjalankan misi untuk mengawal tentara di Gaza. Namun di tengah bertugas, sang pilot justru salah menekan tombol pada helikopter. Kesalahan itu membuat helikopter melepaskan tembakan ke arah tentara Israel yang ada di darat. Tidak ada laporan tentara yang terluka meski tembakan itu memicu kebakaran di sekitar lokasi. Meranggapi kejadian ini, pejabat angkatan udara Israel mengaku sangat terkejut. Pasalnya pilot yang tak sengaja melepaskan tembakan itu adalah perwira tinggi dengan pengalaman bertahun-tahun. Belakangan diketahui sosoknya berinisial Kolonel Yeh, Komandan Angkatan Udara Ramon. Juru bicara militer Israel mengatakan pihaknya saat ini masih menyelidiki insiden tersebut. Insiden tersebut sedang diselidiki, kata juru bicara tersebut. Demikian berita terkini terkait pilot helikopter Israel sasar tentara IDF sendiri di Gaza. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update, saya Nori Sera dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.